Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman Hari ini saya akan membuat alat beragam Mengenai penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Alat yang dibutuhkan disini adalah Yang pertama, kertas kagul Sebagai hiasannya nanti Yang kedua, gambar Yang menyangkut dengan Lampang Pancasila dan Gambar penerapan Pancasila dalam kehidupan Sehari-hari Sebagai pampan nanti Untuk menempelkan Lampang Pancasila dan penerapan Dan kehidupan sehari-hari Gabel tip untuk menekatkan Gambar tersebut Lidhi Untuk menempelkan Gambar-gambar penerapan Pancasila nanti Lidhi ini akan Ditusukan sesuai dengan Sila-sila yang menyangkut dengan Gambar penerapannya Langkah kerja Gunting gambar Dan tulisan yang sudah disediakan Pancasila itu Selamat menimpelkan ? Anton pada Pancasila Tentara 2. Tempelkan teks dan tulisan yang sudah diguntin ke stirofon. selamat menikmati 3. Potong, lipat, dan tempel kertas kado sebagai kantong gambar penerapan Pancasila 4. Tempelkan gambar penerapan nilai Pancasila, ke lidi yang sudah disediakan, dan masukkan ke kantong yang sudah ada 5. Ambil sedikit potongan kertas kado sebagai hiasan stirofon Cara penggunaan papan penerapan sila Pancasila ini adalah yang pertama kita dengan menggunakan metode talking stick. Setelah guru memberikan materi kepada siswa, atau siswa telah memahami materi bahan ajar yang sudah diberikan kepada masing-masing kolomu, nanti saat stick berjalan berdasarkan musik, di mana stick berhenti, maka siswa tersebut atau kelompok tersebut akan dituju untuk maju ke depan. Kemudian kelompok tersebut bebas memilih gambar yang mana mereka sukai, kemudian mencocokkan sesuai sila yang terdapat dalam Pancasila. Setelah siswa mengambil gambar yang diinginkannya, contohnya ini gambar saat seorang anak berdoa sebelumnya, maka ini adalah penerapan sila Pancasila, yaitu sila yang pertama, maka anak tersebut meletakkan sesuai sila yang tercantum dalam papan penerapan Pancasila ini. Nah setelah itu, apabila siswa tersebut menjawab dengan benar, maka siswa tersebut dipersilakan untuk kembali ke tempat dunia. Apabila siswa tersebut tidak sesuai menjawabnya dengan sila yang ditentur, pangkat, siswa tersebut berhak diberikan punishment sesuai dengan keinginan kecepatan kelasnya. Sekian, terima kasih.